So, apa kabar? Ini saya buat video Tontonan channel youtube dari Pinak Gate Yaitu, di Indonesia tentang orang Afrika Ya, sampai kawasan yang kaya Kata kita pergi dengan Afrika Kat sana tak ada coronavirus Kita pergi sana, kita buka panggung wayang Kita tayang film-film yang kita buat sendiri Ya, tapi Nak tayang film kita macam mana? Orang Afrika ada power gam ke? Jangan risau, kita buat macam zaman dulu Tanah Melayu kan Zaman dulu kan tak ada power gam tadi Kita guna cara lama lah Tapi kita nak tayang film Buat film apa? Kita buat adalah film The Kapong Geek Vampire kena serang Ya Hmm, gawak lah Dan bagaimana ya kira-kira saat mereka pertama kali diperkenalkan Hal-hal baru yang sudah biasa kita lihat Nexcolator Amatli Alat di portal Yang pertama ada droni guys Alat ini seperti sudah familiar ya bagi kita Karena banyak dipakai untuk mendokumentasikan momen-momen penting menjadi video yang keren Nah, beginilah ketika orang Afrika Pertama kali melihat drone dalam hidupnya Guys Weleh-weleh, kayak ngeliat monster aja deh Coba lihat juga yang satu ini Ini tanah batu gak? Gimana? Sampai jauh banget tuh kaburnya Selanjutnya ada mesin cukur rambut guys Teknologi yang satu ini sih Udah biasa banget ya bagi para pria Langsung bisa kebayang tuh Bunyi uang-uangnya saat rambut kita Sedang dipotong Tapi coba deh kita lihat Gimana saat orang Afrika Pertama kali punya mesin cukur ini Macam budak-budak lah Senang amat kayaknya mas Teknologi mobil self-driving Yang bisa mengemudi sendiri Sudah mulai ramai ya dibicarakan Bagi beberapa orang Indonesia Kejanggihan ini pun masih bikin penasaran Gimana ya dengan orang Afrika Saat pertama kali melihatnya Nah, kira-kira kayak gini nih gengis Buset Ramai bener tuh dikromonin Baca tuh Tidak ada waktu kali ya Belanja 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 Dan belanja Itulah hobi dari kebanyakan orang Indonesia Gak heran deh Kalau mal jadi tempat yang sering dikunjungi Dan hampir selalu ramai Berbeda dengan kita Orang-orang Afrika Sepertinya belum terbiasa Dengan pusat-pusat perbelanjaan Lihat aja nih contohnya Saat Mall Carrefour Pertama kali dibuka di Cameroon Pada tahun 2020 lalu Teknologi escalator Memang sepertinya sering jadi masalah Bagi orang Afrika Seperti di video ini Oh Pada takut-takut ya naiknya Atau baik buat main pula Selain teknologi Berbagai makanan dan minum Juga nampaknya belum terpasarkan Secara masif di Afrika Bahkan ada orang Afrika Yang baru pertama mencoba Makanan standar seperti coklat Dan beginilah reaksinya guys Selain coklat Ada juga nih minuman Red Bull Minuman yang sering dijumpai Di banyak minimarket ini Dicoba pertama kali oleh Bocah Afrika Dan Wih-hih Langsung berlagak kuat gitu ya Ada juga nih guys Minuman Starbucks Yang bagi beberapa orang Indonesia aja Dinilai mahal Saat seseorang memberikan Pacar Afrikanya Starbucks Beginilah jadinya guys Ini bagus Mantap banget nih Kayaknya minumannya Di bidang hiburan Masyarakat Afrika Sepertinya memang masih tertinggal guys Kita sih sudah biasa ya Melihat aksi sulap Baik secara langsung Ataupun lewat televisi Nah Inilah video Bagaimana orang-orang geng yang Pertama kali ditunjukkan sulap Sama orang kulit putih Wah Pada antusias ya Pastinya sambil kebingungan juga Tuh dalam hati Hehehe Nah guys Sekian dulu informasi Yang dapat TSP bagikan Kepada kalian semua Ayo dong Berikan pendapat kalian Di kolom komentar ya Ya Pasal orang Afrika Apa pendapat ada Kalau ada orang Jumur nak bina program Program kat sana Mampu ke nak beli Oke itu saya cakap Semoga ada orang Malaysia Yang berjaya bina program Kat sana Ataupun berjaya melabur Itu dia Yang kawan saya cakap lah Hmm Itu pun kalau kawan saya Betul lah Betul lah kawan saya tu Ada hati Nak bina program Kat Afrika Mustahil lah Oke Bye